Sementara itu di luar rumah susun, beberapa anak buah Ramon sempat melarikan diri menuju ke arah mobil. Namun belum sempat mereka memasuki mobil, sebutir timah panas meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah hotel Mutiara menghantam tepat di bagian paha anak buah Ramon. Kini tampak para anggota sindikat itu berjatuhan ke jalan sambil mengerang memegangi paha masing-masing yang terkena tembakan. Tuan Muda, masuk! Paman Regan, target yang ngelarikan diri telah berhasil dilumpuhkan. Bagus, bawa anak buah MU turun paman. Sisakan para sniper itu di atas tetap pada posisi masing-masing. Baik Tuan Muda, ayo bereskan semua dan bawa turun ke bawah. Kata Jerry memberi perintah lalu mengajak Rian, Kevin, dan David untuk mendahului keluar dari ruangan itu. David, Kevin, bereskan mereka dan tugaskan kepada anak buah paman Regan untuk membersihkan sisa darah yang berceceran di jalan. Baik Tuan Muda, kata Kevin dan David bersamaan. Ayo Rian, kita temui paman Ronald. Mari Jerry. Kata Rian melangkah mendahului Jerry menuju ke arah toko Jewelery. Paman Ronald, periksa seluruh CCTV di setiap sudut Jewelstar ini. Paksa mereka untuk menghapus rekaman dua jam dari kejadian ini, kata Jerry. Baiklah Tuan Muda, aku akan membawa beberapa anak buahku untuk melakukan pemersihan. Kata Ronald sambil memerintahkan beberapa anak buahnya untuk melakukan penyisiran di setiap bangunan dan rumah-rumah yang memiliki CCTV. Karena itu adalah Ronald, maka tidak ada yang berani untuk tidak memberikan kerjasama. Saat ini tepat di jalan Star Hill Hill Street, sebuah mobil Honda melaju dengan kelajuan tinggi meninggalkan kawasan gedung Jewelstar. Di dalam mobil tersebut tampak seorang wanita muda mengemudikan kendaraannya dengan kelajuan tinggi seperti dikejar setan. Sesekali wanita itu melirik ke arah kaca spion dengan perasaan cemas takut-takut ada yang membuntuti mobilnya dari belakang. Sebenarnya apa yang terjadi? Begitu Fia diselamatkan oleh Rian dari senjata api yang ditembakkan ke arahnya, keadaan mulai kocar kacir. Ini ditambah lagi dengan Jerry yang tiba-tiba melompat sambil menendang tangan Ramon sehingga pistol yang berada di tangan Ramon terpelanting entah kemana. Sadar bahwa keadaan sudah mulai tidak lagi terkendali, Fia pun bergedas menggeser tubuh Rian yang tepat menindih tubuhnya dan beringsut ke arah pintu. Begitu dia merasa bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan dirinya, Fia pun segera lari keluar menuju ke mobilnya dan segera kabur dari tempat itu. Pertanyaannya, mengapa para sniper yang bersembunyi di tingkat paling atas Hotel Mutiara tidak menembak Fia? Jawabannya adalah Jerry. Jerry telah mewanti-wanti bahwa akan ada kekacauan yang terjadi. Walau bagaimanapun dia tetap mengkhawatirkan keselamatan Fia. Inilah sebabnya Jerry memikirkan beberapa opsi tentang Fia. Andai Fia bisa kabur, itu lebih baik agar dia tidak repot-repot memikirkan keselamatan gadis itu. Dengan ini maka Jerry berpesan kepada Regan bahwa jika ada seorang wanita yang berhasil kabur dari tempat itu, maka para sniper tidak boleh melepaskan tembakan. Perkiraan Jerry tepat. Inilah sebabnya mengapa Fia bisa melarikan diri dari tempat kejadian dan tetap baik-baik saja tanpa kurang satu apapun. Mobil Honda itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan kini sudah meninggalkan perbatasan kota Star Hill dan mulai memasuki kawasan Hill Strait. Tampak di sebelah kiri terpampang Sigmbo Art Besar bertuliskan proyek pembangunan Future of Company Hill Strait. Sial, sial, sial. Kau Jerry. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kau tunggulah pembalasanku. Kata Fia berteriak di sela-sela kegalauannya. Aku tidak boleh kembali ke Golden University lagi. Aku harus lari. Ya. Aku harus lari. Kata Fia berbicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Mobil ini mobil sewaan. Aku akan meminta ayahku untuk mengembalikan mobil ini besok. Fikir Fia. Fikir Fia. Ada apa Fia? Kau sepertinya sedang dalam masalah. Kata Anton menebak. Benar Anton. Aku telah tertangkap basah oleh Jerry. Kau Anton, segeralah lari mencari pelindungan. Kata Fia. Apa? Bagaimana mungkin Jerry mengetahui semua ini? Bukankah kau bermain cukup rapi? Tanya Anton heran. Aku tidak menduga bahwa kejadian yang menimparian beberapa hari yang lalu hanya sebuah kepura-puraan belaka. Itu hanya acting untuk mengelabuiku. Kata Fia. Kau Fia. Aku benar-benar terjerat oleh MU. Saat ini aku seperti sudah jatuh di timpa tangga pula. Kemana aku harus pergi? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar menyesal telah mengikuti kemauanmu, Fia. Kata Anton sambil meratapi nasibnya. Sudahlah, Anton. Semuanya sudah terjadi. Saat ini bagaimana caranya agak kau tidak ditangkap oleh Jerry dan anak buahnya? Kata Fia. Masalahnya sekarang adalah kemana aku harus pergi. Ingat, Fia. Jika aku tertangkap oleh Jerry, maka aku akan membongkar semua kebusukanmu kepadanya. Aku akan membeberkan bahwa kau telah membocorkan identitas Jerry kepada Hiden. Aku tidak mau mati sendiri. Bagaimanapun kau pasti akan aku serat. Ancam Anton. Saat ini Anton benar-benar dibuat pusing. Masalah demi masalah datang dengan beruntun menerpa kehidupannya. Tidak ada cara lain yang bisa dia lakukan selain menggertak Fia. Dengan begitu Fia akan setuju menampung dirinya dalam keluarga Fia. Apa kau mengancamku Anton? Bentak Fia dengan gusar. Aku tidak mengancam MU Fia. Kau tahu bahwa aku telah hancur. Aku dihancurkan oleh Jerry dan sekarang makin hancur oleh MU. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mau mati sendirian. Aku akan menyeret MU bersamaku Fia. Kata Anton dengan nada frustasi. Sudahlah Anton. Saat ini untuk sementara waktu kau bisa menumpang di rumahku. Atau kita cari tempat persembunyian untuk sementara waktu ini. Kata Fia. Baiklah. Sekarang katakan kepadaku di mana posisi MU saat ini. Tanya Anton. Aku berada di simpang segitiga jalan menuju Metro City dan Megatown. Jawab Fia memberikan lokasi di mana dia berada saat ini. Baiklah. Tunggu aku di sana. Aku akan segera menyusul MU. Kata Anton segera mengakhiri panggilan. Siapa itu Anton? Tanya Zack. Fia. Dia kabur saat ini. Kedoknya telah terbongkar oleh Jerry. Bagaimana bisa seperti itu? Tanya Zack heran. Sudah tidak ada waktu lagi bagiku untuk menjelaskan kepada MU Zack. Aku harus segera kabur agar kau tidak ikut terseret olehku. Kata Anton buru-buru mengemas barang-barangnya. Setelah mengucapkan basa-basi dengan Zack, Anton bergegas menuju ke arah mobilnya. Tak lama setelah itu tampak mobil Audi RS7 berlalu meninggalkan halaman rumah Zack menuju ke arah Hill Street. Terima kasih telah menonton!